Intro Halo pemerintah langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia Saya David Sunovel kembali hadir menjumpai Anda dalam program Market Review yang merupakan program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.tv Ya, pemerintah pelaku pasar modal tampaknya bisa bersiap-siap mendapatkan cuan atau keuntungan besar dari pasar saham di tahun ini Pasalnya, jika mengikuti pola atau kecenderungan yang terjadi dalam setiap tahun penyelenggaraan pemilu, kinerja yang dikaraga saham kabungan terus mengalami peningkatan Proyeksi ini bisa jadi bukan pola baku tetapi paling tidak statistik menunjukkan pada saat pemilu rata-rata IHSG bisa naik 55,98 persen Ini dihitung berdasarkan kinerja IHSG selama 4 pemilu terakhir pasca reformasi Dikutip dari berbagai sumber pada 1999 Pemilu pertama setelah era order baru jatuh IHSG tercatat menguat 70,06 persen Dimana pada saat penutupan 1998 IHSG berada pada level 398,04 dan ditutup pada 1999 pada level 676,92 Berikutnya pada tahun 2004, penguatan IHSG mencapai 44,56 persen dari level 691,89 pada saat penutupan perdagangan 2003 ke level 1000,23 saat penutupan 2004 Lalu pada tahun 2009, kinerja IHSG juga tercatat memukau dengan naik 86,98 persen Pada penutupan perdagangan 2008, IHSG tercatat berada pada level 1355,41 dan ditutup pada 2009 pada level 2534,36 Dan pada pemilu terakhir 2014 lalu, kinerja IHSG juga tercatat mengalami kenaikan dimana terjadi penguatan 22,29 persen Pada akhir 2013, IHSG tercatat ditutup pada level 4274,18 ke level 5226,95 pada akhir 2014 Dilihat dari kecerenderungan tersebut, ada nada optimistis bahwa IHSG bisa mencatatkan kinerja positif di pemilu 2019 ini Namun apakah benar demikian dan bagaimana juga pola pergerakan IHSG pasca pemilu? Terima kasih IHSG sampai sejauh ini dan awal yang baik di tahun 2019 Tinggal menghitung bulan nih Pak, pelasanaan pilpres secara serentaka di 2019 Tapi nanti kita akan coba bahas, kita akan coba review terlebih dahulu di Januari Sudah hampir berakhir juga, pergantian bulan maksud saya ke Februari Bagaimana pergerakan IHSG sampai sejauh ini? Iya, so far memang seperti saya katakan di akhir tahun 2018 Waktu itu saya bicara di bursa juga ya, di Menhal, saya katakan hingga April nanti Di IHSG saya mengatakan bisa menuju ke 6.700an Kenapa begitu? Karena dengan asumsi saya mengatakan IPS itu sekitar 420 Dengan PI kurang lebih sekitar 16 kali, indeks menuju segitu ya Lalu juga saya katakan, kalau misalnya kita lihat dari beberapa kali pemilu 6 bulan sebelum pemilu itu biasa memang IHSG mengalami kenaikan Lalu ketiga kita melihat agresivitas daripada bank sentral untuk naikkan suku bunga juga sudah mulai melambat Lalu juga kita lihat trade talks juga kelihatan agak berjalan mulus Lalu juga kita lihat ada investor asing melakukan net buy kurang lebih kan year to date hampir sekitar 10 triliun Nah faktor-faktor tersebut membuat kita melihat sampai saat ini IHSG belum habis Januari sudah mencapai hampir 6.500an Untuk posisi saat ini sesuai dengan eksploitasi tidak Pak Erwin? Sesuai, bahkan menurut saya sih mungkin akibat dorongan dari besarnya net buy asing Lebih cepat dari perkiraan karena belum satu bulan aja sudah hampir mencapai 6.500an Baik, kesimpulannya secara keseluruhan penguatan indekar gasam kampungan Lebih dominan ditopang masuknya investor asing kembali ke pasar domestik? Ya, berdasarkan beberapa faktor saya sebutkan, jadi itu katalis juga Mas Baik, sebenarnya asing masuk ke pasar domestik lebih kepada kondisi dari makro ekonomi kita Ataupun mungkin dari beberapa sektor dan saham-saham tertentu posisinya sudah under value? Menurut saya sih mungkin ini momentum juga Mas ya Momentum dalam arti begini, ini kan laporan keuangan kinerja emitter belum keluar ya Lalu juga kita lihat tadi saya sebutkan beberapa faktor tersebut ya Sehingga mereka memanfaatkan momentum apelagi ada januari efek tersebut Nah, mereka masuk ya, masuk dalam jumlah yang cukup besar dan mendorong indeks Jadi menurut saya sih mungkin itu tadi salah satu faktor karena kinerja emitter belum keluar Karena begitu nanti kinerja emitter secara keseluruhan keluar Kita bisa lihat ya, bagaimana kinerja tahun 2014 Dan kalau kita lihat juga, dampak dari kinerjaan suku bunga di tahun lalu yang sangat agresif sekali itu Akan berdampak kepada kemampuan daripada emitter tersebut untuk mengenerate earnings Jadi karena saya memperkirakan tahun ini kemampuan emitter untuk mengenerate earnings kurang lebih sekitar 7,5% Nah, itu secara hampir dengan indeks tersebut Nah, oleh karena lainnya mereka memanfaatkan momentum tersebut Mas Apakah di sisi lain adanya kekhawatiran dari ekonomi Amerika Serikat Akan terjadi perlambatan juga merupakan bagian dari ancang-ancang investor asing Untuk masuk ke beberapa emerging market termasuk Indonesia, Pak Erwin Kalau saya melihat sebetulnya itu bukan faktor lain nih Mas Kalau misalnya saya lihat juga, apa namanya Justru nanti akan kita lihat juga akan terjadi perlambatan untuk emitter Indonesia mengenerate earnings Karena salah satu upaya sebetulnya untuk mengurangi kalau kita ambil dari sisi makro Adalah untuk mengurangi CAD itu kita harus memperlambat pertumbuhan ekonomi Dengan cara menaikkan hubungan tersebut Nah, otomatis karena pertumbuhan ekonomi itu mengalami perlambatan Itu akan berdampak pada emitter yang dibuat tersebut Sampai sejauh ini dari analisis Anda Asli masuk ke sektor dan saham-saham apa saja? Cukup bervariasi Mas ya Tapi kalau saya lihat yang cukup banyak itu di consumer, retail ya Lalu juga kita lihat di telco juga banyak ya Di tobako juga banyak ya Properti menurut saya juga sama konstruksi juga ikut menikmati juga Mas Dan kalau kita lihat juga sebetulnya ada sektor logam ya Apa namanya, itulah saham-saham saya lihat Sektor-sektor yang saya lihat banyak mendapatkan netbuai asing Anda melihat ini netbuai masuk ke dalam khusus untuk asing Ke sektor dan saham-saham tertentu Lebih kepada faktor apa? Apalagi ke view ke depannya Atau mungkin dari sisi harga juga lagi-lagi nih Sudah under value begitu? Ya, valuasi kayak seperti contoh properti itu Sudah sangat murah sekali Sudah terdiskon sampai sekitar 70% Mas ya Lalu juga memang prospek daripada emiten tersebut Yang kan kita tahun ini kan temanya kan agak berbeda Di tahun ini temanya adalah Lebih kepada consumer sektor, consumer related, lalu retail ya Telco, tobako, dan juga apa namanya logam ya Nah, disitulah banyak sebetulnya investor masuk ke dalam saham tersebut Nah, dari sisi investor asing Pak Edwin Mereka mempertimbangkan tidak pelaksanaan pemilu ini Atau hanya memperhatikan dari view dari masing-masing sektor dan saham-saham tertentu saja? Bukan saya memperpolitik ya Tapi kalau kita lihat dari survei-survei Kita sudah mengerti sebetulnya Ini based on survei aja saya ngomong Kira-kira siapa akan menang ya Walaupun saya tidak mau takabur ya Mas ya Kita sudah tahu siapa yang menang Nah, itu nanti kita bisa melihat kebijakan apa yang akan dilakukan Ya kan Karena memang kebukinan sudah kita tahu akan menang Sehingga tidak akan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang istilahnya tiba-tiba yang akan terjadi di pasar Seperti itu Mas, kira-kira Baik Pak Edwin Semoga menarik Nanti kita akan lanjutkan Nanti kita akan coba bahas perkembangan terbaru Dari posisi asing Seperti apa Apakah trennya masih tetap gencar masuk ke pasar domestik Atau justru mengalami perlambatan Nah, yang menarik di sisi lain adalah Pergerakan nilai tukar rupiah Yang cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir Kita akan cerita terlebih dahulu Dan berusaha bersama kami Markia Rivi akan segera kembali Usai Cedabar Kedidik Jika Anda adalah investor saham Anda mendapat keuntungan di antaranya Capital Gain Yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham Dividend Yaitu pembagian laba kepada pemegang saham Keuntungan lainnya Investor bisa memperoleh pendapatan tambahan Dengan meminjamkan sahamnya Melalui layanan pinjam-meminjam efek Atau PME Apa itu PME? PME merupakan pinjaman efek sementara Berupa saham dari investor Untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan 12% Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen Jika ada pembagian dividen Saat sahamnya sedang dipinjamkan Pendapatan yang diterima investor dari layanan PME Dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham Saat nilai saham turun Investor tetap dapat memperoleh pendapatan Hingga mengurangi potensi kerugian Dan yang terpenting KPEI menjamin pengembalian saham Yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan Hmm, menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas Dan menandatangani formulir perjanjian PME Selanjutnya Jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam Saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI Melalui perusahaan sekuritas Setelah proses PME selesai Maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan Dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda Customer Care KPEI Atau kunjungi website kami di www.kpei.co.id Untuk mengetahui layanan PME PME Pinjamkan sahamnya Dapatkan manfaatnya Ya Bumso masih di Market Review Dan kita masih membahas Indikasi Rekasam Kabungan sebelum dan sesudah Pemilu di 2019 Dan kita masih berbincang Bersebarat dengan Bapak Edwin Subayang Yang merupakan Head of Research dari MNC Sekuritas Pak Edwin Kita lanjutkan kembali Kita berbicara sebelum pemilu ini dulu Pak Nah di luar dari beberapa indikator tadi Pak Edwin Coba kita kesampingkan Anggap saja di 2019 tidak ada pemilu Apakah memang secara siklusnya Di awal tahun asing masuk Atau memang ada indikator-indikator tertentu Yang mempengaruhi yang termasuk dari sentimen yang Anda sebutkan tadi Kalau saya lihat iya Karena kalau kita lihat ambil data 10 tahun terakhir Biasa itu Desember, Januari, Februari, Maret itu Biasa mengalami kenaikan IHSG Nanti baru mulai terkoreksi Mei, Juni, Juli mas Itu biasa seperti itu Ini di luar konteks jalan pemilu ya? Tidak ada pemilu juga Nah jadi kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir itu Ya sudah wajar sebetulnya Kita akan mengalami kenaikan Tetapi masalahnya kan baru tahun ini Kita akan mengalami perlambatan daripada kemampuan emittan Menjendriat revenue Karena apa? Tahun sebelumnya kita kena 5 kali kenaikan suku bunga Nah otomatis nanti baru berampak di tahun ini Kalau ada time lag tersebut mas Itu kira-kira mas Baik Kemudian dari sisi lain Pak Edwin dengan posisi saat ini Asing masih gencar masuk? Tidak? Kondisi ini sudah terjadi di penghujung 2018 dan berlanjut di awal 2019 Atau sudah terjadi perlambatan? Kalau saya lihat sih asing masih akan tetap masuk mas ya Karena itu tadi Biasanya 6 bulan sebelum Kalau kita kaitan sekarang balik ke pemilu Mereka akan apa namanya Indeks mengalami kenaikan Makanya mereka terus masuk Karena mereka memang memanfaatkan momentum tersebut mas Mumpung juga seperti Senter tadi Ini kinerja laporan keuangan belum keluar nih Jadi masih ada market masih beraba-raba seperti apa kinerja Ya dihantam dulu untuk mengalami kenaikan Itu kira-kira seperti itu Baik dengan gencarnya asing masuk Terutama di Januari awal di 2019 Posisi saat ini masih Pursinya cukup besar Atau cenderung mengalami perlambatan Karena korelasinya kepada Indeks harga Samkabungan Pak Ketika mengalami kenaikan yang signifikan Secara intraday kemarin juga sempat menyentuh ke level 6.500an Tapi justru mengalami koreksi Masipun koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam Iya, jadi karena kita tahu Trading sampai bulan April Saya katakan tepatnya 6.718 Kalau kita based on pure calculation seperti itu Nah, otomatis dalam Dalam rangka menaik ke 6.700an Terutama pasti ada naik turun naik Tapi tren ini kita akan mengalami kenaikan Nah, jadi Karena begini Beberapa saham sebetulnya Kita lihat juga masih lagging Masih cukup murah Beratkan valuasi Kayak misalnya properti Itu masih cukup murah Lalu juga kita lihat Tobaku masih murah Telco juga masih mengalami Masih murah Masih cukup banyak sebetulnya Saham-saham yang Kalau kita push itu Masih bisa akan mengalami kenaikan Valuasi masih Sangat atraktif Nah, beberapa saham sebetulnya Seperti perbankan Mungkin sudah mulai Terbatas kenaikannya Nah, seperti itu Mas Kirkin Jadi Investor sekarang Melakukan rotasi Dan masuk ke Sektor-sektor Memang secara Valuasi itu masih menarik Nah, kalau kita Lebih persempit lagi Pak Erwin Untuk posisi jangka pendek Dengan posisi Kenaikan dari awal Januari Sampai saat ini Di 6.100an Masih di penutupan 2018 Sekarang sudah di 6.400an Agangkah Koreksi sehat terlebih dahulu Untuk indeks Kita akan mengalami kenaikan Nah, strategi yang penting disini Yang perlu dilakukan adalah Dari Januari sampai April itu Keep buying Keep buying Ya kan Nah, keep buying Karena kelihatan Asih akan dibentokin Ke atas Ya, keep buying Nah, kalaupun terjadi koreksi Menurut saya sih Enggak akan dalam Itu hanya mungkin Temporary aja Nah, once Indeks sudah mencapai 6.718 Nah, at that time Ya itu kita perlu hati-hati Jadi Nah, di sebelum April ini Atau sebelum pelantikan Presiden Yang penting adalah Strategi untuk Apa Buy and hold Kalau boleh saya katakan Seperti itu ya Untuk mendapatkan apa Hasil yang maksimal Mas Jadi, strategi yang penting Nah, setelah April Nanti mungkin Atau setelah Apa Pelantikan Nanti mungkin kita bisa bahas Lagi nanti Itu strategi lain lagi Oke Tapi terpenting sebelum April Atau mungkin April Ya adalah buy and hold Buy and hold Ini berlaku untuk Semua saham dan Sektor tertentu Pak Edwin Atau mungkin hanya Beberapa Sektor saja Kalau ya kembali lagi Kita harus melihat Secara fundamental Ya kan Secara fundamental Tapi kalau mungkin Trader Ya yang harian Ya mungkin mereka Akan melihat juga Apa namanya Indikator-indikator Teknikal Tapi kalau misalnya Kita lihat Misalnya saham itu Masih belum capai target Pasti tetap Keep buying Semaksimal mungkin Bahkan saya mengatakan Pada investor saya Kalau perlu jual rumah tetangga Jual rumah tua Jadikan cash Beli saham Setelah itu nanti Beli lagi rumah Kayak gitu Jadi karena kita harus Benar-benar Cash itu kita manfaatkan Untuk injek saham Artinya dengan Kenaikan yang sudah Signifikan ini Terutama bagi para Investor yang belum Berpartisipasi Sejak awal tahun Masih direkomendasi Masih Masih karena Masih ada room Kurang lebih sekitar 300 poin lagi More or less ya Sampai 6.718 Baik 6.700 target Dari MSC sekuritas Sampai dengan April di 2019 ini Dan mungkin saja Ini juga bisa menjadi Salah satu referensi Untuk Anda Pak Edwin Diluar dari pergerakan Ini karga semkabungan Yang menarik lainnya adalah Pergerakan Yang itu kan rupiah Terhadap dolar Amerika Serikat Yang cenderung Mengalami Penguatan Begitu Beberapa faktor Masih Pertama itu Kita lihat Sinyal daripada The Fed itu Tadi kita berpikir Maret dengan Juni Ini akan naikkan Suku bunga Tapi sudah mulai bergeser Mungkin pertama kali nanti Adalah 5.7 Juni Ya kan Jadi artinya Terjadi perlambatan Untuk naikkan Apa Untuk naikkan Suku bunga The Fed Ya kan Lalu Oleh karenanya Investor langsung Memanfaatkan Masuk ke dalam Bursa Indonesia Nah Ada netbaik asing Di situ Di stok market aja Kurang lebih Sekitar 10 triliun Mungkin di bond market Lebih juga ya Dan itu mendorong Apa namanya Rupiah mengalami penguatan Itu pertama Ya Kedua Kalau kita lihat Ini kan Masih ada Apa Pembicaraan track talks Antara Amerika Dengan China Jadi Masih Bolehkan Dolar masih sideways Itu kedua Ketiga ini Belum ada Utang jatuh tempo Yang dibayarkan Yang ketiga Yang keempat ini Belum ada Dividend Yang dalam jumlah cukup besar Terjadi repatriasi Artinya kebutuhan Dolar masih belum Belum ada Di awal tahun Makanya gak heran Saya mengatakan Kepada investor kita Bahwa rupiah Mengalami penguatan Tapi Coba nanti lihat Boleh masuk Mei Juni Juli Ketika ada repatriasi Dividend Ketika ada Pembayaran cicilan Toko Saya melihat 14.1 14.2 Akan sulit Nanti kita temuin lagi Baik Faksi dari Pergerakan Tukar rupiah Tengah dolar Amerika Serikat Dan Kesimpulannya Jangan Euforianya Tidak berlebihan Harus Main momentum Oke Main momentum Untuk posisi saat ini Sebagai menarik Pak Iun Kita akan jadah Nanti kita akan lanjutkan Dan pemersih Tidak bersama kami Marker Ivi Akan segera kembali Usai jadah Bergeri Ingin menjalani kehidupan Yang mapan Dan masa depan Yang sejahtera Sikapi uang Dengan bijak Mulailah Berinvestasi Di pasar modal Dengan membeli saham Melalui bursa efek Maupun perusahaan sekuritas Anda dapat menikmati Hasil keuntungan Dari perusahaan-perusahaan Besar yang tersedia Pastikan Anda berinvestasi Di perusahaan Yang memiliki Ijin resmi Cerdas mengelola Masa depan Sejahtera Otoritas Jasa Keuangan Lembaga pengawas Industri Jasa Keuangan Yang terpercaya Merancang masa depan Harus dimulai sejak dini Dengan investasi yang tepat Berinvestasi di pasar modal Merupakan pilihan yang tepat Untuk masa depanmu Sebagai lembaga Clearing dan penyaminan Di pasar modal Indonesia KPEI Menerapkan mekanisme Clearing secara netting Sehingga proses penyelesaian Transaksi bursa Menjadi lebih efisien Dan untuk memberikan rasa aman KPEI Menjamin penyelesaian Transaksi bursa Bagi setiap anggota Clearing KPEI Aman Efisien Dan terjamin Terima kasih untuk Anewansi Bergabung bersama kami Di Market Review Dan sebelum kita lanjutkan Perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Subayang Kita akan bergabung sejenak Terlebih dahulu Dengan rekan kami Fajar Wayong Untuk penyebab informasi grafis Berikut ini Silahkan Fajar Ya baik rekan David Dan pemirsa Mumpung masih di awal tahun 2019 Ini mari kita Cermati terlebih dahulu Bagaimana sebetulnya Pergerakan indeks Harga saham gabungan Kita kilas balik sebentar Pemirsa Kita awali dari Pergerakan indeks Harga saham gabungan Di 2018 Dan bagaimana sebetulnya Proyeksi Dari Indeks harga saham gabungan Di tahun pemilu 2019 ini Mari kita cermati Pemirsa Dan saya akan sedikit Ulas kepada Anda Bagaimana sebetulnya Sentimen-sentimen utama Yang mempengaruhi Pergerakan Bursa di global Dan juga Indonesia Yakni indeks Harga saham gabungan Kita lihat Ini pemirsa Pergerakan indeks Harga saham gabungan Sepanjang 2018 Dimana di awal tahun Tahun lalu itu Pemirsa IHSG berada Di level yang cukup Positif 6605.63 Namun Seiring perjalanan Waktu Pemirsa Ada terjadi Penurunan Ini sempat shock Di 2 bulan awal 2018 Di Februari Dan juga Di bulan Maret Ini tentunya Jika kita lihat Kembali Apa sebetulnya Yang mewarnai Penurunan Bursa Di Indonesia Dan juga termasuk Bursa Di global Ini salah satunya Dari ketegangan yang meningkat Antara Amerika Serikat Dan China Dan akhirnya Tercetuslah Di sini Perang dagang Antara Amerika Serikat Dan China Yang terus memanas Dan aksi Saling balas Perang tarif Pada barang-barang impor Masing-masing Pada barang-barang impor Amerika Serikat Dan juga Barang impor China Dan inilah Yang akhirnya Menyebabkan Pergerakan Yang cukup masif Di bursa global Termasuk juga Indonesia Kemudian kita Bergeser sedikit lagi Pemirsa Ke bulan-bulan berikutnya Terlihat Tren penurunan Masih terjadi Sampai dengan Bulan Juni 2018 Dan kita lihat Pelan-pelan Kembali Indeks harga saham gabungan Mengalami kebangkitan Di Juli Hingga Desember 2018 Jika kita lihat Sepanjang tahun 2018 Beberapa Event Ataupun Sentimen utama Yang akhirnya Menggerakkan Bursa global Jika kita lihat Ini ada The Fed Yang akhirnya Menaikan suku Bungacuannya Yang tentunya Ini menjadi Perhatian utama Bagi para Pelaku pasar Di seluruh dunia Kemudian juga Ada Atau cuitan dari Presiden Trump Yang bahkan Ini juga menjadi Salah satu trigger Dari pergerakan Pasar Karena memang Diakini oleh Pelaku pasar Apa yang dinyatakan Oleh Trump Dalam Twitternya Ini merupakan Gambaran Dari kebijakan Dari kebijakan Yang akan Diambil Di waktu Kedepan Kemudian Juga masih Ada Terkait dengan Memanasnya Brexit Di Inggris Pemirsa Dimana Uni Eropa Akhirnya Menerima Proposal dari Mei Untuk Inggris keluar Dari Uni Eropa Dan ini juga Menjadi salah satu Hal yang diperhatikan Oleh para Pelaku pasar Kemudian Tidak kita lupa Di pertengahan Tahun 2018 Lalu Sempat terjadi Krisis Di beberapa negara Emerging market Ada di Turki Kemudian juga Ada Argentina Kemudian salah satunya lagi Ada di Brazil Pemirsa Yang ini juga Berimbas kepada Negara emerging market Selainnya Termasuk Indonesia Dan Asia Tenggara Sehingga Sentimen-sentimen Internasional ini Masih mewarnai Pergerakan IHSG Di sepanjang Tahun 2018 Kemudian Domestik Pemirsa Apa saja yang Terjadi di dalam Negeri Jika kita lihat Ini Bank Indonesia Di sepanjang Tahun 2018 Sudah menaikkan Suku bunga acuan Sebesar 175 basis points Dan bertahan Di level 6% Dan ini Menjadi langkah Yang cukup banyak Dilakukan oleh Bank Indonesia Sehingga ini menjadi Perhatian Bagi para pelaku Pasar Terutama investor asing Yang masuk Dan bergerak Di indeks harga saham gabungan Kemudian Defisit Meraca perdagangan Yang masih terus terjadi Terkait dengan Ketidakseimbangan ekspor Dan impor Dan juga Defisit Meraca transaksi Berjalan Sampai dengan Akhir tahun 2018 Kemudian Imbas Dari hal-hal tersebut Pemirsaan nilai tukar rupiah Juga sempat melemah Dan menyentuh Level di atas 15.000 rupiah Meskipun jika kita lihat Sampai dengan saat ini Kondisi nilai tukar rupiah Sudah cukup Lebih stabil Itu tadi Pemirsa Ulasan dari Pergerakan indeks harga saham gabungan Sepanjang tahun 2018 Kita bergeser Ke bulan Januari 2019 Ini masih Kita belum berakhir Bulan Januari Pemirsa Namun terlihat Pola uptrend Atau penguatan indeks Harga saham gabungan Masih terus berlanjut Dimana di bulan Januari Ini Pemirsa Dibuka Di level yang cukup baik Kemudian juga Sampai dengan saat ini Masih bertahan Dan sampai dengan 28 Januari Pemirsa kemarin Indeks harga saham gabungan Ditutup Berakhir di 6.482.84 Dan jika kita lihat Cara year to date Dari awal tahun IHSG masih mencatatkan Penguatan 4,25% Dan tentunya Jika kita lihat Positif dari Pergerakan IHSG ini Juga didukung oleh Capital Inflow Yang mana Bank Indonesia Juga sudah menyatakan Ini capai 19,2 triliun rupiah Di pertengahan 2019 Di Januari Dimana bursa saham Ini menerima Capital Inflow Kurang lebih Sebesar 12 triliun rupiah Kemudian juga Masih diwarnai IPO-IPO Yang juga sudah Dicatatkan Di Bursa Efek Indonesia Sebanyak 5 perusahaan Pemirsa sudah tercatat Di Bursa Efek Indonesia Di Januari 2019 Ada food Kemudian juga ada Poly, beef Dan juga Nato Serta clay Yang kemarin bahkan Sempat masuk Unusual market activity Oleh Bursa Efek Indonesia Sehingga di sepanjang Januari ini Januari Efek masih terus Mewarnai pergerakan Indeks harga saham gabungan Dan akhirnya memang Masih tercatat Mengalami kinerja Yang cukup positif Sampai dengan hari ini Bahkan pemirsa Meskipun pada pagi tadi IHSG dibuka Di zona merah Ataupun mengalami Pelemahan Kemudian kita lihat Pemirsa Dari pergerakan Di sepanjang Januari 2019 ini Sektor-sektor apa saja Yang akhirnya Mampu melampaui Raihan indeks Harga saham gabungan Berikut kami informasikan Kepada Anda Sektoral movement Begitu pemirsa Jika kita lihat Ini dari berbagai sektor Sektor keuangan Mencatatkan Kenaikan 4,75% Kemudian property Naik 6,45% Sementara sektor pertanian Ataupun agriculture Ini naik 6,72% Kemudian mining Ini pemirsa Sektor pertambangan Cukup baik 6,9% Industri dasar 6,9% Dan juga sektor infrastruktur 7,55% Jika kita lihat Di sepanjang Januari 2019 ini Jika memang Anda Mengikuti pergerakan Dari hari ke hari Kemudian juga Sentimen-sentimen pasar Sektor keuangan Menjadi menarik Untuk diperhatikan Pemirsa Karena memang Keputusan dari pemerintah Untuk merampingkan Jumlah bank Yang ada di Indonesia Dimana sampai dengan saat ini Masih cukup banyak Jumlah bank Dan akhirnya Inilah yang akhirnya Mendorong para emiten perbankan Untuk mulai melakukan Dua hal Pemirsa Merger dan acquisition Yang akhirnya juga turut Mewarnai pergerakan Indeks harga saham Gagungan Beberapa emiten Pemirsa Dari sektor perbankan Ini sudah masuk Dalam tahap Merger dan akuisisi Di antaranya Ada bank Danamon Kemudian juga ada Bank Permata Yang kemarin sempat Dikabarkan Akan diakuisisi oleh Salah satu perusahaan besar Dari Jepang Namun Pihak pengendali Masih menyatakan Belum mau untuk melepas Kemudian Bank-bank B-CAP Selainnya juga menyatakan Siap untuk mengakuisisi Baik bank kecil Ataupun bank skala menah Di antaranya ada bank BCA Kemudian juga bank BNI Dan juga bank Mandiri Yang terakhir sudah menyiapkan Dana kurang lebih 3 triliun rupiah Untuk mengincar bank skala menengah Untuk diakuisisi Dan tentunya itu juga Masih menjadi perhatian Pelaku pasar Di sepanjang Januari 2019 ini Dan semoga memang Masih terus berlanjut Pemirsa pergerakan Positif Sampai dengan di akhir bulan ini Semoga dapat ditutup Dengan manis Kemudian Jika kita lihat Berhubung tahun ini Tahun 2019 Pemirsa Indonesia memiliki hajat Politik yang besar Begitu Pemilihan presiden Dan wakil presiden Atau dapat kita katakan Tahun ini adalah Tahun pemilu Dan bagaimana sebetulnya Pergerakan Dari tahun-tahun Pemilu sebelumnya Jika kita lihat Dari pergerakan Indeks harga saham Kabupan Berikut kami informasikan Kepada anda Pemirsa Kita awali dari yang lebih Jauh terlebih dahulu Ini di tahun 1999 IHSG Berada di level 676.9 Kemudian kita lihat Ini mengalami kenaikan Di level 676 Di tahun sebelumnya 398,04 Ini berarti terjadi Pertumbuhan 70,06 Kemudian kita bergeser Ke tahun pemilu berikutnya 2004 Di 2003 Ini pemerintah 691,89 Menjadi level Indeks harga saham gabungan Sementara di tahun 2004 1000,23 Menjadi nilai akhir Dari IHSG Sehingga terjadi Perubahan atau kenaikan 44,56% Kemudian Ke 2009 Pemirsa Ini diawali Merupakan periode Kedua ini Dari Pemerintahan Presiden SBY Kita lihat Ini Tahun 2008 1355,41 Menjadi level Indeks harga saham gabungan Dan lagi-lagi Pemirsa Terjadi Kenaikan Dan pertumbuhan Dimana IHSG Tercatat di level 2534,36 Sehingga Kenaikan Sebesar 86,98% Dan terakhir Pemirsa Di tahun 2014 Lalu Dua calon Presiden Bertarung Jokowi Dan juga Prabowo Yang ini juga Menjadi perhatian utama Pelaku pasar Dan akhirnya Terulang kembali Di tahun 2019 Dan kita Lihat dahulu Perubahannya Sebesar apa Di tahun 2014 Pemirsa 4.274,18 Menjadi level IHSG Di tahun 2013 Sementara Di 2014 5.226,95 Menjadi nilai akhir Dari Indeks Harga Saham Gabungan Sehingga Kita Lihat Ini Sebetulnya Secara Histori Secara Mundur Kebelakang Kita Lihat Tahun Pemilu Sebetulnya Merupakan Tahun Yang Memang Cukup Mencatatkan Kenaikan Signifikan Bagi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Karena Memang Kita Lihat Pasar Tentunya Menantikan Bagaimana Kepastian Dari Hasil Pemilu Dan Bagaimana Kebijakan Kebijakannya Nanti Akan Membantu Menopang Perekonomian Dan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Dan Sejumlah Analis Sudah Memperkirakan Bahwa Sebetulnya Pasar Memang Cukup Membutuhkan Kepastian Saja Pemerintah Karena Siapapun Yang Menang Tentunya Akan Melakukan Apapun Yang Terbaik Untuk Indonesia Dan Kita Harapkan Semoga Dapat Terjadi Situasi Yang Cukup Baik Tidak Diwarnai Kisru Politik Sehingga Akhirnya Investor Dapat Bergerak Dengan Tenang Dan Para Pelaku Bisnis Juga Dapat Melanjutkan Bisnisnya Sehingga Dapat Berjalan Lancar Dan Lagi-lagi Pemirsa Jika Anda Memang Belum Mengambil Posisi Di Tahun 2019 Silahkan Anda Cermati Kembali Semoga Anda Tidak Ketinggalan Momentum Di Tahun Ini Demikian Pemirsa Yang Dapat Kami Sampaikan Terkait Dengan Tahun Pemilu 2019 Dan Bagaimana Indeks Sarga Saham Kabungan Dan Langsung Saja Kita Kembali Dengan Rekan David Sanofel Di Main Hall Bursa Efek Indonesia Silahkan Rekan David Terima Terima Kita Akan Coba Bahas Bersama Bapak Edwin Subayang Tapi Kita Akan Coda Terlebih Dahulu Dan Tetaplah Bersama Kami Margari Fy Akan Segera Kembali Sesehat Lagi Merancang Masa Depan Harus Dimulai Sejak Dini Dengan Investasi Yang Tepat Berinvestasi Di Pasar Modal Merupakan Pilihan Yang Tepat Untuk Masa Depan Sebagai Lembaga Clearing Dan Penyaminan Di Pasar Modal Indonesia KPEI Menerapkan Mekanisme Clearing Secara Neting Sehingga Proses Penyelesaian Transaksi Bursa Menjadi Lebih Efisien Dan Untuk Memberikan Rasa Aman KPEI Menjamin Penyelesaian Transaksi Bursa Bagi Setiap Anggota Clearing KPEI Aman Efisien Dan Terima Jamin Terima Lanjutkan Kembali Tadi pun Sama-sama Kita Saksikan Informasi Grafis Ada Pergerakan Indekargasam Kabungan Sepanjang Tahun 2018 Kemudian Pergerakan Indekargasam Kabungan Di 2 Januari Sampai Perdagangan Kemarin Kemudian Juga 6 Indeks Sektoral Dengan Kenerjanya Lebih baik Dari Indekargasam Kabungan Di Januari 2019 Dan Pola Pergerakan Indekargasam Kabungan Di tahun Pemilu Dari Beberapa Grafis Yang memimpin Adalah Infrastruktur Di 7,53% Sektor Dan saham Apa saja Menjadi pendorong Di sana Iya Jadi kita Lihat Infrastruktur Disitu kan Di dalam Ada Telkom Kita Lihat Saam Indosat Luar biasa Sekali Excel Sama Telkom Karena Kita Lihat 2019 Ini Mereka Cukup Diuntungkan Dan Seperti Saya kata Tadi Di awal Tier Pertama Dari Kami Itu Memilih Adalah Telkom Jadi Samping Ada Konsum Dan Retail Sektor Infrastruktur Mengambil Penguatan Ada Jalan Raya Seperti Jasa Marga Ada Pegas Jadi Emang Tapi Di Drive Dari Telekomunikasi Mas Baik Infrastruktur Tadi Dari Grafis Dan Dapat Saksikan Di Layar Televisi Ada Di 7,53% Ada Telkom Di Sana Kemudian Juga Ada XL Provider Lebih Minasi Begitu Sementara Di Posisi Kedua Tadi Juga Ada Industri Dasar Pak Edwin 6,90% Ini Analisis Anda Jadi Kalau Industri Dasarnya Saya Lihat Beberapa Saham Seperti Pakan Terakayam Yang Kemarin Sudah Lepas Dari Masalah Persaingan Kemarin Itu Mengalami Signit Sekali Ada Caron Popal Cepin Ada Java Basic Industri Juga Lain Semen Jadi Lebih Di Drive Dari Pakan Terakayam Itu Mas Basic Industri Baik Tampaknya Terjadi Pola Rotasi Di Sini Pak Edwin Pertambangan Justru Di Posisi Ketiga Hampir Sama Dengan Industri Dasar Sementara Keuangan Justru Paling Terakhir Ini Kinerjanya Hanya 4,75% Meskipun Kapitalisasinya Terhadap Indekargasam Kabupan Juga Porsinya Lebih Besar Nah Dari Gambaran Gambaran Ini Apa Yang Bisa Disimpulkan Pak Edwin Ketika Proportis Sebelumnya Juga Tidak Bergerak Banyak Ini Juga Persentasinya Ada Di 6,45% Kalau Pertambangan Sebetulnya Kita Lihat Tahun Lalu Mereka Salah Satu Yang Juara Tapi Karena Ada Trend Bahwa Memang Tahun Ini Akan Terjadi Penurunan Harga Batubara Itu Sekitar 10% Dan Itu Akan Mengimbas Kepada Kinerja Miten Tersebut Lalu Kita Lihat Perbankan Kenapa Sekarang Candung Lambat Karena Terus Terangkan Itu Tidak Terlepas Dari Lone Deposit Ratio Rata Secara General Sehingga Kemampuan Mereka Untuk Mencetak Atau Menyalurkan Kredit Itu Sudah Mulai Terbatas Lalu Juga Permasalah NPL Lalu Juga Permasalah GDP Sendiri Mengalami Perlambatan Sehingga Mereka Tidak Bisa Menyalurkan Kredit Secara Besar Kalau Misalnya GDP Bertumbuh Sekitar 5,1 Mungkin Mereka Bisa Menyalurkan Kredit Hampir Sama Seperti Tahun Lalu Sekitar 10-13% On Average Dan Kedua Kenapa Perbankan Begitu Lagging Sekarang Karena Valuasi Dari Saham-saham Perbankan Sudah Cenderung Mahal Beberapa Bahkan Sudah Hampir Mencapai Berkati Target Price Oleh Karena Sekarang Investor Melakukan Rotasi Mas Kepada Yang Saya Katakan Di awal Itu Sektor Saham-saham Memang Lagging Padahal Mereka Punya Peluang Untuk Bisa Mengalami Kenaikan Baik Dari Gambaran 6 Sektor Ini Pak Edwin Apakah Ini Mewakili Kondisi Ini Akan Terus Berlanjut Sampai Dengan Pelasanan Pemilu Nantinya Kalau Saya Melihat Iya Terutama Properti Nanti Mungkin Mungkin Akan Bisa Menanjak Lagi Katas Karena Masih Banyak Samsung Properti Baik Itu Residensial Seperti Sumarecon BSD Apa Namanya Payward Misalnya Atau Mungkin CTRA Industrial Estate Misalnya Ada BAS Ada DEMAS Itu Masih Sangat Lagging Sekali Itu Bisa Nanti Overtake Mungkin Posis 2 Posis 3 Belum Lagi Kita Bicara High Estate Jadi Menurut saya Saham Properti Ini Masih Cukup Punya Patien Seke Depan Sebagai Contoh Strategi Untuk Dari Properti Apakah Tetap Selective Buying Atau Mungkin Ada Beberapa Sahap Yang Anda Rekomendasikan Dari Posisi Harga Sudah Cukup Menarik Kemudian Untuk Jangka Panjang Valusinya Cukup Bervariasi Yang Akan Kejar Kalau Untuk Residential Kita Ada Pilihan Ada Empat Semar Cukup Bervariasi Cukup 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 Indikatornya Apa Indikatornya Mereka Sudah Terdiskon Gede Sekali Sekarang Mereka Sudah Mereka Confidence Untuk Mereka Bisa Menjual Properti Mungkin Lebih Bagus Tiba-tiba Tahun Lalu Karena Mereka Melihat Sekarang Kenaikan Daripada Suku Bunga Itu Tidak Agresif Lagi Seperti Tahun Lalu Lalu Dari Sisi Konsumer Masih Cukup Bertahan Backlog Masih Cukup Besar Yang penting Sekarang Buat Sektor Propriet Mereka Harus Fokus Masuk Segment Kalau Menurut Saya Mungkin Baik Departement Mampu Rumah Mereka Harus Jual Di Bawah 800 Juta Cukup Chunk Market Big Market Di Situ Mas Baik Rotasi Dari Pergerakan Sektoral Proyeksinya Jelang Pelosan Pemilu Di 2019 Kita Akan Coba Bahas Lebih Detail Pola Pergerakan Dekar Gasa Pemilu Pastinya Juga Akan Seperti Apa Kita Akan Coba Bersambah Bersambah Kami Margarifi Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera Sikapi uang dengan bijak Mulailah berinvestasi di pasar modal Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi Cerdas mengelola Masa depan sejahtera Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan yang terpercaya PR-nya buat regulator dan buat industri adalah gimana caranya buat aturan yang balance Dia melindungi konsumen Tapi juga jangan sampai dia menghambat inovasi Lebih dari 90% start up di dunia Itu gagal Ada pepatah yang berbunyi Do not put your eggs in one basket Ketika Anda punya dana lebih untuk berinvestasi Pasar modal adalah pilihan yang tepat untuk Anda Jangan takut berinvestasi di pasar modal Karena investasi Anda aman Mekanisme penyelesaian yang efisien Dan transaksi Anda terjam Semua karena ada KPM Sebelumnya indeks harga saham kabungan tahun 2019 diproyeksikan akan menembus level 7 ribuan Sejumlah faktor pendorong akan membuat pergerakan indeks harga saham kabungan lebih bertenaga Salah satunya kembalinya investor asing masuk ke Indonesia Serta nilai tukar rupiah yang terus mengalami penguatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso kepada media mengatakan optimistis laju IHSG di tahun 2019 Bisa terus meningkat dari posisi akhir tahun 2018 di level 6.194,4 Di 2019, Wimbo Indeks Harga Saham Gabungan diakini melaju di level 6.500 hingga 7.000 OJK meyakini kepercayaan investor asing sudah mulai kembali lagi untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia Hal itu bisa berdampak pada aliran dana asing yang kembali masuk ke Indonesia atau capital inflow Kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa bulan terakhir pada 2018 lalu Hal itu juga bisa dilihat dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang posisinya kembali menguat Padahal nilai tukar sempat menembus angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat Di sisi lain, sejumlah analis memprediksikan tingginya potensi kenaikan IHSG Salah satunya didorong oleh kembalinya investor asing ke pasar saham dalam negeri Kondisi ini disebabkan potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat Sehingga investor kembali melirik emerging market pasar negara berkembang termasuk Indonesia Ya, bersama-sama di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Edwin Subayang Merupakan Head of Research dari MNC Securitas Edwin, sebelumnya tadi OJK mempersihkan ke level 7 ribuan Pak Dengan indikator yang sama ini nilai tukar rupiah menguat kemudian juga dari sisi eksternal lainnya Ya, mungkin variable yang digunakan mungkin agak beda ya Karena asumsinya saya itu earnings akan tumbuh rata-rata itu sekitar 7,5% Dikali dengan, jadi hampir kurang lebih 420 rupiah, tepat depan 19,9 Kali dengan PI sekitar 16 kali Makanya saya sampai cap up dengan level 67,18 Baik, tapi dari sisi skenario seperti apa? Tadi Anda katakan jelang pemilu sampai dengan April Indikator Gasam Kabungan akan di 6.700an Berarti pergerakannya terus mengalami penguatan Nah, ketika pemilu selesai ini Next, apa yang akan terjadi? Apakah penguatan masih tetap berlanjut dengan skenario? Siapa mempunyai pasangan yang terpilih nantinya? Kemudian, atau justru akan mengalami koreksi? Sangat menarik Mas ya Jadi yang penting saya katakan juga kepada investor kan menjelaskan strateginya Based on 3x4 kali pemilu, itu kelihatan sekali Sebetulnya secara grafis bahwa memang IHSG biasanya setelah pemilu itu mengalami pelurunan Itu secara rata-rata Kedua, kalau kita lihat ini Nanti, lambatnya kinerja emiten Itu akan mulai kelihatan di laporan keuangan Lalu ke selanjutnya Orang akan melakukan selonius Karena apa? Karena orang sudah melihat Oke, sudah seperti as it is As expected gitu loh Jadi, saya katakan di awal tadi Tidak akan ada kebijakan-kebijakan yang memang shocking Yang akan mengejutkan Dan mohon maaf Mungkin peristiwa tahun 2014 Dengan nomik-nomik itu tadi Itu tidak akan kelihatan Karena memang, apa namanya Level daripada permasalahan itu agak berbeda Ini persoalan paling penting sekarang adalah mengenai Tretox tadi, ya kan? Dan juga perlapatan ekonomi Nah, itu sudah tidak dilihat Waktu tidak ada di 2014 Sehingga sudah mulai kelihatan nanti Peristiwa-peristiwa tersebut Makanya orang nanti akan melakukan selonius Mas Nah, saya khawatir Bukan saya bermaksud untuk melakukan akurit ini Saya khawatir berdasarkan Tiga kali pemilu yang saya lihat dari chart tersebut Investor akan melakukan profit taking Karena memang mereka sudah Apa namanya, sudah untung besar sekali Ya, dalam 1 tahun ke-67 Nah, saya khawatir Setelah nanti mungkin semester kedua Nanti di semester kedua sampai akhir Orang akan lebih cenderung akan melakukan profit taking Bahkan kalau saya perkirakan Bukan mustahil Level daripada indeks itu bisa menuju 62.98 Di akhir tahun Itu prediksi saya Dan itu saya sudah utarakan Kepada investor kami Di hampir seluruh daerah Jadi saya melihat Yang terpenting saat ini adalah strategi Kalau Apa namanya, Januari, April Nah, setelah nanti itu adalah Kita harus melakukan swing trading Mas Seperti itu untuk mengantisipasi Ketika terjadi penurunan market tiba-tiba Baik Di sisi lain Di luar dari selonius Pak Equin Ada faktor lain juga tidak Mungkin dari beberapa Kebijakan pemerintah Sebelumnya Yang populis ini tidak di Otak-atik Jelang pemilu Tapi ketika Setelah pemilu Ini akan diberlakukan Menurut saya itu pertanyaan bagus Kalau menurut saya Karena apa Siapapun presiden yang perkiraan dari kami Ya kan Pemerintah harus naikin Harga BBM Dan kedua harus naikin TDR Karena apa Ini salah satu penyakit dari ekonomi Adalah budget defisit Ya kan Kita punya pengeluaran besar sekali Ya kan Di samping dua penyakit lain Ada trade defisit Dan ada karena Defisit ya Nah Untuk mengurangi tekanan tersebut Makanya saya melihat Pemerintah harus naikin Apa namanya Harga BBM tersebut Dan itu akan mulai Masuk Translasikan Kepada Ginerja emiten juga Nantinya Baik dan tentu saja Ini juga Multi-player efeknya Cukup lebar nih Pak Nah bagaimana juga Strateginya ini Baca pilih di 2019 Setelah melakukan Aktivitas perdagangan Kita pasti punya satu Sekali lagi Kita akan cerita kembali Terlebih dahulu Dan pemerintah adalah bersama kami Pemerintah akan segera kembali Usai Cidah Berkediri Merancang masa depan Harus dimulai sejak dini Dengan investasi yang tepat Berinvestasi di pasar modal Merupakan pilihan yang tepat Untuk masa depanmu Sebagai lembaga kliring Dan penyaminan di pasar modal Indonesia KPEI Menerapkan mekanisme kliring Secara netting Sehingga proses penyelesaian Transaksi bursa Menjadi lebih efisien Dan untuk memberikan KPEI Menjamin penyelesaian Transaksi bursa Bagi setiap anggota kliring KPEI Aman Efisien Dan terjamin Ingin berinvestasi di pasar modal Percayakan saja ke perusahaan kami Yang sudah dijamin oleh KPEI KPEI adalah lembaga kliring Dan penjaminan Yang menjadi perantara Antara penjual dan pembeli Yang tidak saling kenal Fungsi KPEI Untuk menentukan hak dan kewajiban Serta memastikan dipenuhinya Seluruh hak anggota kliring Saat jatuh tempoh Jadi Jika terjadi kegagalan penyelesaian Dari anggota kliring tertentu Anggota kliring lainnya Tetap menerima hak-haknya Hadirnya KPEI Membuat penyelesaian Transaksi bursa Menjadi aman Efisien Dan terjamin Terima kasih Terima kasih Untuk yang masih bergabung Bersama kami di Market Review Dan kita sudah sampai Di segmen terakhir Pak Edwin Kita lanjutkan kembali Menarik Melanjutkan perbincangan Di segmen sebelumnya Terima kasih Juga dengan kebijakan Nantinya pasca Pemilu Tentu Multi-flower efeknya Cukup lebar ini Pak Salah satunya adalah Di sisi lain Inflasi tentunya Juga akan terpengaruh Bagaimana Dampaknya nanti Jadi dampak Dari kenaikan Suku bunga Akan memperlambat Daripada kinerja Ekonomi dan kinerja Keuangan Plus lagi dengan Dampak dari kenaikan Dari harga BBM Terdana TDL Membuat nanti Memang inflasi Akan mengalami kenaikan Perkiraan kami Tahun ini Mungkin inflasi Akan bisa mencapai Sekitar 4% Mas karena Kenaikan daripada 500 rupiah itu Akan membawa Kenaikan daripada Inflasi Kurang lebih sekitar 0,6-0,7% Seperti itu Ya lagi-lagi Para investor Tidak perlu panik Dan Anda katakan tadi Justru bermain strategi Di sini Yang penting Bagaimana strateginya Jadi dari Sebelum eleksinya tadi Itu harus Bind hold Sepuat tenaga Tetapi nanti Sudah mencapai level Tertinggi 6 tujuan Pelan-pelan Sudah mulai bisa Rilis Mungkin setengah posisi Yang penting Nantilah swing trade Main momentum Melihat Apa namanya Lihat dari volume Apakah ada Informasi Tidak segala macam Jadi swing trade Jadi kita gak boleh Full cash Nanti di dalam Saham tersebut Karena untuk menghindari Jika terjadi Kejatuhan Index Kejatuhan Saham itu Secara tiba-tiba Karena orang akan Melakukan sell on news Baik karena Apa namanya Sudah ada ekspektasi Kebijakan ekonomi Baik ada ekspektasi Perlambatan Daripada ketika Kinerja emiten Baik karena Adanya ekspektasi Dari kenaikan BBM dan Dede Almas Baik Dari Sisi Strateginya Sell on newsnya Dalam konteknya Bagaimana Pak Edwin Apakah trading Di sini Atau setelah Sudah ambil Untuk Nahan diri dulu Untuk masuk Atau lebih ke arah Selective buying juga Di sana untuk Saham-saham tertentu Jadi kan Tiap-tiap investor Punya target Daripada keuntungan Masing-masing Nah setelah April nanti Sekarang kita tinggal Melakukan fokus Kira-kira Saham apa nih Yang menarik Untuk dilakukan Pembelian Nah disitu kita harus Mainnya short term Main swing trade Main berdasarkan Apa namanya Volume daripada Masing-masing saham tersebut Ya kan Karena Kalau memang kita Melakukan swing trade Nanti takutnya itu Tadi dilanda Dengan aksi jualan Kita harus disiplin Kalau misalnya Nanti setelah bulan April Nanti terjadi Apa namanya Berluran terus Kita harus disiplin Kita harus pasang stop loss Kita harus pasang cut loss Berapa persen Daripada resiko Kita bisa terima Untuk menghindari apa Untuk menghindari Nanti tasok-tasok Market makin turun Tasok-tasok Kita harus disiplin Oke kita buat target Target stop loss Kita harus Tiga persen Harus jual Tapi saran saya Kalau udah mencapai Kuntungan maksimum Jual dulu Cash dulu Baru nanti kita Masuk ke individual saham Baik Pilih lagi Untuk saham-saham Ada tadi sedang Properti tadi Masih bagus Lalu infrastruktur Retail Tobacco Telco Itu di tier pertama aja Tier pertama Retail Consumer Telco Tobacco Dan logam Itu dulu Tier pertama Tier kedua Ada perbankan Ada properti Ada juga Misalnya Pertambangan Nah itu Jadi tergantung Kita lihat tier Di berapa Baik Tapi dari sisi Siklus Posisi asing Seperti apa Apakah juga Melakukan hal yang sama Pak Edwin Kalau misalnya Kita lihat Ya karena memang Nanti juga Mereka akan Melihat kinir Dari emiten tersebut Tercerbandal Kalau pada keuangan Melihat melambatan Mereka biasanya Mereka akan melakukan Praketeki juga Mas Seperti itu Baik Proyeksi Dari pergerakan Dekar-dekar Kampunggang Kemudian juga Strategi dari Pasca Plasana Pemilu Di 2019 Pembahasan tadi Makhir bersama kita Pak Edwin Semoga yang kita bahas Dan Anda rekomendasikan Bisa menjadi Referensi Dan kesimpulannya Disini adalah Lebih kepada Bermain strategi Tergantung dengan Momentum yang ada Sebelum Kemudian juga Sesudah Plasana Pemilu 2019 Terima kasih Dan membesar demikian Perbincang kami Bersama dengan Bapak Edwin Sembayang Yang merupakan Head of Research Dari MNC Sekuritas Terakhir juga Dengan tema Indikar-dekar Kampunggang Sebelum Dan sesudah Pemilu 2019 Dan semoga Bisa menjadi Salah satu Referensi untuk Anda Akhirnya Saya David Sunoval Dan seluruh Kerja yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan sampai Berjumpa kembali Terima kasih 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 Terima kasih